kembali ke Abu Bakar Abu Bakar itu layin al-jane orang yang sopan dan itu bagus, tentu sopan itu bagus layin al-jane bagus tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Muhyiroh, Wahil bin semuanya preman yang ganas bukan sekedar kafir, tapi ganas terhadap umat Islam mereka penyiksa-penyiksa ulung termasuk akhirnya ada yang mati syahid awal syahidin fil-islam yaitu Ammar bin Yasir tapi yang bapaknya bukan Ammarnya siapa Yasirnya sama istrinya namanya Sumayyah makanya saya tadi ngaji di masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak kuyan karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir Sumayyah disiksa sampai mati Yasir juga gitu sampai Rasulullah ngerti kan sudah kamu sabar kamu pasti nanti masuk surga Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi diselamatkan Abu Bakar bahkan menangi Futuhat ya beliau menangi apa? Fatwa apa? Fatwa saya pernah diharap ke makam Bilal akhirnya apa Rasulullah? ini kalau gini terus yang Islam orang-orang sopan repot beliau pas jalan-jalan mengerti Umar itu kalau ingin sarapan kalau ingin sarapan atau ingin punya uang kalau ingin punya won itu harus tarung dan dia petarungnya uang jadi kalau tarung itu menangannya uangnya banyak baru kayaknya kalau tarung apa? menangannya gulat akhirnya Nabi mikir wah kalau yang Islam gini ini cocok karena kalau yang sopan-sopan dok ini kayaknya repot paling hasil Nabi sebutan itu Allah mengizal Islam di Umar ya Allah muliakan Islam ini dengan Umar gak tahu apa bisa digenti Aizal Islam di Banser gak tahu saya karena kalau Banser sopan ya aneh Banser kok sopan gak jadi aneh atau pemuda Muhammadiyah kok sopan kan jadi aneh masa pengawal kok sopan? mau gak badai saling? mau ya gak pantas-pantas oh, seterilkan pas pamret sopan Pak Jokowi gak jadi pidato karena yang salaman apa? banyak yang minta buku banyak cina cerita betul karena Nabi yang berdoa itu sebagian tarikh menyebut doanya Senin kami sudah masuk Islam hanya Senin selasa Rabu Kamis kalau kamu ya 30 tahun itu saja gak mesti ya akhirnya Umar itu Islam Islamnya juga unik dia mau mencari Muhammad masih nyangkar kalau manggil masih nyangkar belum Rasulullah mana Muhammad? dia sudah keluar dari agama agama permanen ya oleh kaum Jahiliyah itu agama Jahiliyah ketemu sama temannya apa Amar? kamu cari Muhammad ngapain? mau saya bunuh karena dia bikin agama baru dia membawa agama baru terus kata temannya kamu ngapain ngurusin Muhammad? adik kamu itu sudah kata dia urusin dulu adik kamu wah masa ya iya? akhirnya nyari Fatimah di rumah iparnya ketika datang disitu adiknya pas belajar sama suaminya belajar surat Tuhan Tuhan Islam terus nyari Nabi Nabi sedang ikhtafa ikhtafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam ketika Nabi mau masuk karena dia terkenal periman kata Hamzah Ya Rasulullah kamu sembunyi Umar saya menghadapi saya menghadapi Hamzah dia menceritakan imannya setelah dia iman apa yang dilakukan pertama? itu marah nih Umayy Abu Jahl awas ganggu Rasulullah Muhammad bunuh wah sudah akhirnya yang dulu mengancam-gancam Nabi mengancam-gancam sahabat selesai karena sekarang gantian dihancam Umar bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan khitab Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dawah karena sudah punya backup-an backing-an bernama Umar jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ada orang yang kayak Abu Bakar ada orang yang kayak Umar ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang kayak jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita dimana yang penting pun niatnya baik binyatin sholika dengan niat yang jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu sebenarnya dalam sejarah itu biasa bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itulah Yinal Janim ketika mau meninggal itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia itu menunjuk Umar kayak apa insoknya Abu Bakar karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang tidak terwakili oleh orang sopan coba kalau ada penjahat orang Solo atau orang Jogja yang sopan-sopan itu terus ada penjahat mau gak mau rusak kesan tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura tamunya lari artinya gini ya kalau ngadukin penjahat mungkin pas orang Madura kalau menerima tamu pas orang Solo ya proporsional saja tidak usah memasakkan faham itu ini dong ya clear ya clear ya jadi hidup itu proporsional saja dicoba saja punya acara keren terus penerima tamunya Madura Batak apalagi yang keras-keras meda kacau nah sama makanya kalau buyonannya itu rumah kebakaran yang punya rumah itu orang Jogja kan ngapunin badai matur ngapunin ngapunin sangat ini dalam kebakaran padahal nyongsewu anak jenikan ke setting lepet artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh apa yang sopan itu kalau ada kebakaran yang punya rumah baru minum enak-enak mau bebas itu kalau mau kebakaran harus gitu mau tidak mau harus tidak sopan jadi sopan ada malteknya tidak sopan ada malteknya sehingga dalam kitab khayat sohab yang dikarang oleh saya Yusuf Al-Kandahlam yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalanya Umar Rotiopo beliau mengenang Umar ditanya kamu itu pemimpin tapi keras sekali kata Umar saya ini berusaha lain al-jani kamu tidak tahu perasaan saya saya ini kalau sedang halus istighfar sama Allah kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah kamu tidak tahu perasaan saya itu banyak yang menafsirkan yang menafsirkan dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya dalam tegas juga ada dosanya karena manusia tidak pernah sempurna saya beri contoh begini ini analogi yang paling gampang yang siapapun kalau insaf pasti faham pasti faham bukan mungkin faham tapi pasti faham misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran kemudian ada Pak D yang 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 keras pasti pahamannya tidak pernah ke situ paling dimarahin yang satu Pak D yang satu atau Pak Lee yang satu klien al-jani pacarnya jadak segitu ya tidak apa-apa Pak Ribasani rangkul-rangkulan di situ ya tidak apa-apa potensinya pasti sama yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan ya tidak yang akibatnya dianggap pelegalan yang keras karena tidak pernah disowani akhirnya juga pembiaran tidak pernah terbiah karena karena keras ini tidak pernah dia bisa menyentuh berproses membina pona tanya nantijanya sama sama-sama pembiaran yang keras pembiaran karena tidak pernah sambung yang lunak karena dianggap peleg pelegal jelas kan jelas ya begitu juga kondisi kita tidak lebih maksia yang terlalu lunak yang dianggap tidak peduli tidak apa-apa yang terlalu keras tidak berproses tarbi tarbi tidak ada maka lewat pertemuan ini saya ingin Islam itu dibawa secara muda secara logis tidak usah berlebihan ya sudah kita ikuti ulama-ulama dulu dengan referensi-referensi jadi ini penting sekali karena ayat tentang tegas yang ada ayat tentang lunak yang ada semuanya harus proper bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur yang hadir mungkin 10 ribu itu KIA-nya itu punya pondok unggulan saya bilang meskipun beliau punya pondok unggulan saya sudah pamit nanti sang kritik pondok unggulan mohon diterima ya terus siap terus saya bilang gini pondok unggulan itu ya baik tapi ya masalah masa orang aci misalnya misalnya saya bikin pondok unggulan siswa yang saat terima sudah hafal Quran 10 juta yang bayar 10 juta lalu orang miskin itu mau pondok dimana kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta lalu yang goblok-gobblok mau ngaji gimana harus hafal 10 makanya aneh pabrik-pabrik aneh menerima yang sudah pengalaman kerja yang sudah pengalaman kerja ya tidak ngamar sudah punya pekerjaan dimana-mana yang nyari kerja yang belum aneh-aneh saja saya kemarin ngaji DUI juga bilang gitu kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG ini MA ini dokter bagus tapi andekan semuanya belajar Islam lewat kampus masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu lalu mbak-mbak kalau belajar Islam gimana ini barokannya yang tidak punya gelar di mushollah kadang satrinya datang kalau dadang tidak jelas tapi bagus siapa saja bisa belajar kapan coba kalau pendidikan Islam banyak ada di kampus mau belajar saja harus kuliah dulu yang tua-tua tidak bisa belajar coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai perseratan mau ngaji daftar dulu silahkan ke sekretaria sudah diselesaikan administrasinya mata bergembira kayaknya yang tidak bersertifikasi itu karena konsultan Islam sing on time setiap saat ya itu barobah apalagi santri-santi yang goblok itu barokannya luar biasa betul saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya kelihatannya goblok ini manfaatnya luar biasa cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia dia itu di pedalaman Kalimantan di tengah hutan ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut ilegal login tapi dulu ya dia gak nyuri karena perasaannya orang sana ya milik olah ya dia ikut orang sana terus singkat cerita orangnya hanya kadang 20 terus tanya dulu gak ada HP saya ini hanya 20 orang di tengah hutan jumatan gak saya bilang menurut kekisah tidak wajib karena hanya 20 tidak 40 tapi kalau ini duhur ya gak apa-apa kata saya enggak kalau sudah duhur gak mau jumat-jumat kok duhuran gitu masyarakatnya ya lucu oh iya gak apa-apa jumatan tak carikan madhab kata saya saya kan kebetulan yang mengkaji al-madaibu larba singkat cerita begini natijanya apa kadang kita yang pinter yang LC yang doktor itu dakwah kemudian nyun sewu dengan tanda kutip mendapat honot sementara yang goblok kadang itu karena gak ada tanah wakuhnya tanahnya diwakuhkan punya uang diberikan intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri medjid kadang yang pinter mendapat bisara dari wangkas medjid artinya bo interpeksi saja meskipun itu halal meskipun itu halal tapi kita interpeksi ini pentingnya selalu kita berdoa robbanatul lamna panbusana wilayah untuk genanta gak pernah saya disuani orang juara MTK terus mendapat umrah dia bangganya bukan saya ini kaya sering ada yang disuani saya bilang gini kamu umrah saya seneng bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya corona tapi kamu juga harus urmat sama kikimu sallallahu itu mulang koran puluhan tahun gak pernah dapat hadiah coba hafal koran kemudian lanya dan dapat hadiah umrah itu kan secara bahasa agamanya manfaatuhu maksurah manfaat umrah itu kan hanya untuk dia tapi kia yang mulang di musyola-musyola ngajar 10 tahun berapa ratus orang yang bisa baca koran karena dia gak ada yang ngasih hadiah umrah kira-kira faldoilnya keutamanya indawah utama mana coba ini mintarkan orang banyak tanpa hadiah ini pinter dada kan lewat lomba lagi dapat kemerah tentu kita gak mengharamkan itu kita respek gak masalah tapi kalau aku mau luhur salah karena kalau aku mau luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah menganggap jadi kita fair saja ini juga penting untuk siar ya supaya anak-anak semangat ngapalkan tapi jangan lupa yang sedang mengajar-ngajar yang gak jelas tadi yang muridnya kadang tiga kadang bubar tak tanya payah yang ngaji berapa sepuluh yang datang dua ya biasa kadang dua kadang satu seperti disini di perantauan jamaahnya pasti gak istiqomah tak jamin itu jadi gak usah saya tanyakan itu sudah pasti jadi jamaah itu nomor dua nunggu pas nganggur liburan jadi saya mohon beragama itu gini adin solifah ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang tadi sementing makanya kata Allah zaman itu yang selamat di hari masyad itu hanya satu orang yang suan Allah dengan hati yang selamat hati yang selamat itu melihat kubu lain ya dengan insok ya melihat yang punut ya biasa itu masalah khilafi ya biasa dulu itu Imam Abu Hanifah gak pernah punut jadi gak punut itu bukan masalah Muhammadiyah masalahnya Muhammadiyah Muhammadiyah gak mujadid juga gak mujtahid yang punut juga bukan masalah Bahasyim masalahnya Imam Shafi itu dulu ya biasa Imam Shafi itu kalau Jumatan di masalah di masalah Muhammadiyah ya gak punut ketika ditanya lima dalam taktut kenapa kamu gak punut padahal kamu berpendapat kunet tusun jawabannya Imam Shafi adaban ma'ah dan imam saya sungkan sama imam padahal Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat hanya makamnya dulu itu biasa sih karena apa ya karena mereka pandangannya pandangannya ada seorang ulama ditanya kalau ada orang kawin yang nyunsew hamil di luar nikah kemudian akhirnya nikah bagus gak saya ulang lagi gak usah aku tertawa awas kalau tertawa ada orang hamil di luar kemudian dinekahi sama yang mau hamil itu bagus gak ada ulama yang bilang bagus lah kan kaget ulama yang garis keras bilang-bilang dirajam atau dipukulin kak kira-kira kan pikirannya gitu karena suka ngadili orang ini ada di kitab izan kubur kalau gak percaya lihat di kitab izan kubur karena cara berpikir sederhana terus dia punya riwayat dari Rasulullah yang yang ngomentari seperti itu jawabannya begini saya ulang lagi berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebu menjadi tradisi neka misalnya malam ini dia masih kumpul kebu terus paginya neka malamnya lagi kan sudah bisa artinya apa dia keluar dari tradisi sifat sekarang ke tradisi neka artinya melihatnya masa depan saja ada usah lihat masa belakang jadi ulama ya ringan saja ya ada ulama yang tetap marah susah apa sih langsung kawin disik-disik ngapain baru setelah itu kawin ya bagus supaya jadi apa ya supaya jadi pelajaran ya ya mumpul saja yang tetap keras supaya apa tanfir kalau dalam pas Arab tanfir taksne atau takbe apa memperburuk apa memperburukan yang memang bu tapi yang ini juga bagus sudah kadung ya sudah sekarang dia mau tobat dikomentari saja kot koro jamin sifahin ilah ini penting saya utarakan jadi nanti mungkin saya ada satu dua pertanyaan dua saja loh saya capek ini karena yang belas pertanyaan jangan keluhan saya ulang lagi pertanyaan jangan keluhan terus yang ringan-ringan saja karena agama ini dibangun dengan keringanan tadi yuridu hukumul yusroh wala yuridu hukumul dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak kata Rasulullah inna ma'ahlakalladi inna minkoblikum kasrotum masailihim dulu orang rusak itu karena banyak banyak tanya karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung karena apa ya orang tanya itu tadi mengkritisi perintah sama yang tahu kenapa malaikat dimarahin Allah gara-gara apa tanya ya saya ceritain sedikit ya Allah akan memaklumatkan kelah alam langit saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah malaikat langsung tanya apa yang benar saja ya Allah tolong di evaluasi manusia itu kan potensi yang rusak yusroh wala berarti mustabal cara terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak dan berpotensi mengalirkan darah betul hanya tanya tapi artinya kan gini ya Allah kali ini kayaknya enggak pas keputusan kau tolonglah deva makanya Allah marah kau lah ini alamu malah menang karena tanya ini makanya syaratnya nabi itu harus umi enggak boleh intelektual jadi nabi banyak misalnya intelektual jadi nabi kalau ketemu malaikat di gua kira kenapa di sini kenapa di mal saja jadi repot karena semua disoal secara intelekt tuh makanya saya syukur sama anda jadi nabi dan enggak akan jadi nabi karena nah-nah intelektnya itu jadi ini penting saya utarakan karena sekarang itu agama mau dicerdasin ngajinya agak gelem tapi mau kritis itu bahaya betul makanya inama ahlakal ini namikoblikum kasrotu masa ilim karena banyak pertanyaan ya bahaya betul maksud Allah dievaluasi apa makanya saya termasuk enggak seneng ketika ada sholat gini peregangan atau pernafasan terus kalau sujud apa saya enggak seneng saya enggak seneng saya gini nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga gini saja semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya saya yakin ada hikmahnya tapi enggak usah hikmah ini jadi tujuan kalau nanti jadi tujuan terus orang bilang gini itu sholat terus sakit ya enggak sholat sehat habis ya ya kan tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini untuk apa menarik nafas atau apa yang gini ngomongkola sauni-unimu ya siap wopola seperti itu tapi kalau jadi tujuan jadi rey ya sudah yang benar sholat itu apa sholat itu bukti ketundukan sama Allah swanahu wa ta'ala wasjud wa tarif kalau berani sujud berarti insya Allah dekat sama Allah karena itu bentuk tawaduk bentuk tagalul bentuk ubu dia fadkhuni fi ibadhi fadkhuni lalu kok terus di analisis ini fungsinya gini per wah repot nah nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif saya jantung sujud kok enggak ngefek tapi setelah ikut yoga kok ngefek saya enggak ya orang boleh enggak berpendapat sependapat sama saya tapi kalau enggak sependapat keterlaluan yakin karena dari saya jelas yang namanya wasjud ya sudah ada di hadis di koran wasjud watashu sujud dan kamu menjadi se enggak ada yang ada ya wasjud wa tarif saya kira di bagian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh